Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat, cara pengajuan, dan syarat tunjangan instintif Guru, bukan Pegawai Negeri Sipil atau GBI PNS tahun 2023 di Simpatika Kementerian Agama Langsung saja, coba kita bahas dan kita perhatikan caranya Di sini teman-teman, kami ada mempunyai bagan atau persyaratan Tunjangan Instintif tahun 2023 Coba kita lihat alum atau bagannya tadi Untuk alumnya atau bagannya tadi teman-teman, di sini Yang pertama, atau statnya terlebih dahulu Guru yang sudah menesanat Melakukan usulan atau pengajuan Ke pengatur simpatika Kankemenang Kabupaten Kota Jika pengatur kankemenang Kabupaten Kota Maksud tujui, maka akan diteruskan sebagai Data calon kandidat penerima instintif Setelah itu, diteruskan lagi ke pengolahan data oleh tim pusat Setelah itu, diteruskan lagi di proses Nanti menjadi kota instintif masing-masing di pengopensi Setelah itu, diperifikasi data oleh Duk Capil Jika lulus, perifikasi data Nanti akan ditetapkan sebagai penerima tunjangan instintif di tahun berjalan Ini untuk kalung atau bagannya seperti ini teman-teman Nanti kami akan praktekan cara usulannya Untuk persangatan, di sini Terkait persangatan Untuk persangatan ini ada khusus untuk PTK Dan juga khusus untuk admin madrasa Untuk PTK, teman-teman, di sini Nama lengkap, nick, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu Pastikan tidak boleh kosong, sesuai dengan KTP atau KK Nanti bisa dilihat teman-teman di menu biodatanya Untuk persangatan lainnya, di sini Pastikan PTK-nya aktif Minimal mengajar 6GTM Jadi minimal mengajar 6GTM Aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru Belum sertifikasi Memiliki INPK atau NOPTK Jadi sangatnya memiliki INPK atau NOPTK Kualifikasi D4 atau S1 Belum usia pensiun non-PNS Ini untuk PTK Yang di bawah ini untuk admin madrasa, teman-teman, untuk sekolahnya Coba kita perhatikan termenai dahulu untuk PTK, teman-teman Di sini kami sudah login ke PTK masing-masing Nanti di-check pada menu biodata Silahkan nanti di-check, teman-teman, di sini Nick-nya Tempat tanggal lahir, nama ibu Silahkan di-check dengan bedoh, sesuai dengan KTP atau kakaknya Jika ada yang terlalu atau yang salah Tinggal di-edit, lakukan perbaikan dan disimpan, teman-teman Jadi sekali lagi untuk biodata, silahkan diperhatikan Terutama isian yang tadi, teman-teman, yang ini Nama, Nick, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu Untuk pengajuan, jika menu syarat, teman-teman, masuk ke tunjangan insintif GBPNS Silahkan di-check menu ini Nih, teman-teman, Anda telah menu perseratan Untuk mendapatkan pengajuan, tunjangan insintif GBPNS Untuk mengajukan, silahkan ikuti langkah berikut Jadi jika seperti ini, artinya sudah menu syarat Tinggal melakukan pengajuan saja Ke kemana kabupaten kota tadi Klik ajukan, teman-teman, di sini Silahkan diisi di sini nama bank, nama rekening Cabang bank, naumik rekening, skin rekening Untuk PEL-nya, silahkan di sini dimasukkan Setelah itu klik simpan Setelah itu ajukan atau serahkan ke Peratur kemenak kabupaten kotanya tadi Di sini, teman-teman Nanti silahkan dipantah Apakah sudah diperifikasi oleh Atau disetuju oleh kemenak kabupaten kotanya Jika sudah setujui, ditunggu saja, teman-teman Sampai nanti Masuk ke tahap selanjutnya Jadi setelah diajukan tadi, teman-teman, di sini Silahkan ditunggu hasil perifikasi data Untuk khas Mohon maaf, untuk admin simpatika Madengasa Nanti login di admin simpatika masing-masing Pastikan pada menu pengopil Isian pengopil info Madengasa Sudah terisi lengkap Seperti NSM, alamat, dan lain-lain Ini khusus admin, teman-teman Admin Madengasa nanti dicik Apakah sudah mempunyai NSM Alamatnya sudah lengkap Kodipus, dan lain sebagainya Untuk admin, biasanya Masuk admin masing-masing Di menu pengopil Lihat info Madengasa Isian di sini, teman-teman Tinggal diubah saja Jika ada yang salah Datanya atau ada yang keliru Silahkan di edit Bagian pensel ini Setelah itu disimpan Oke, seperti ini teman-teman Cara Alur atau persangatannya Mohon maaf jika penjelasannya Agak sedikit cepat Intinya Kurang lebih saja Dengan tahun yang lalu Oke Mohon maaf jika ada Kesalahan atau kurangannya Semoga analfatnya Yang kata Bila itaufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum